Hakim Agung Nonaktif, Gazalba Saleh difonis bebas oleh Majelis Hakim, Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa, 1 Agustus 2023. Majelis Hakim yang diketuai oleh Jose Rizal itu menilai, terdawa tidak bersalah seperti yang didakwakan Jaksa KPK, dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan alat bukti di kasus Gazalba Saleh tidak kuat, sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, JPU KPK, Arief Rahman mengatakan, alat bukti yang mereka kantongi sudah kuat untuk menjerat Gazalba. Namun, untuk meyakinkan pendapat itu, mereka akan mengajukan kasasi, Gazalba Saleh didakwa menerima uang sebesar 20 ribu dolar Singapura untuk pengurusan perkara kasasi pidana terhadap pengurus kooperasi simpan pinjam, KSP, inti dana Budiman Gandhi. Uang yang berasal dari penggugat Herianto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma ini, diberikan pengacara mereka, bernama Yosef Parera dan Eko Suparno kepada Desiustria sebesar 110 ribu dolar Singapura, Desiustria kemudian memberikan uang kepada Nurmanto Akmal sebesar 95 ribu dolar Singapura. Sebanyak 10 ribu dolar Singapura diberikan kepada Desiustria untuk pengurusan perkara, selanjutnya uang 55 ribu dolar Singapura diberikan kepada Redi dan Redi memberikan uang 20 ribu dolar Singapura keterdakwa melalui Prasetyo Nugroho dan diserahkan ke Gazalba Saleh. Sebelumnya, Jaksa menuntut Hakim Aktif Gazalba dengan tuntutan pidana 11 tahun.